Piala Dunia adalah ajang yang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar masyarakat di dunia, bagaimana tidak? Piala Dunia 2022 kali ini akan jadi edisi ke-22 untuk turnamen 4 tahunan tersebut dan untuk pertama kalinya, turnamen ini diadakan di Timur Tengah dan dilangsungkan di musim dingin. Sejak awal, terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia kali ini sudah menjadi perhatian tersendiri. Qatar berhasil mengungguli beberapa negara besar lain yang juga jadi kandidat, seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Penyelenggaraan turnamen di Qatar juga jadi daya tarik tersendiri. Pasalnya, ada banyak tantangan yang perlu dihadapi oleh tuan rumah, khususnya soal iklim Timur Tengah yang cenderung kurang bersahabat. Tantangan iklim inilah yang jadi alasan pergeseran jadwal turnamen ke musim dingin. Harapannya, suhu udara di Qatar bisa cukup bersahabat untuk para pemain dan fans yang berdatangan dari berbagai negara di dunia. Segala hal soal Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 membuat Piala Dunia kali ini lebih mencuri perhatian. Ada 8 fakta menarik soal Piala Dunia 2022 yang wajib sobat fakta ketahui. Apa saja itu, bagi yang belum subscribe channel ini, langsung saja subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru fakta unik dunia lainnya. Berikut fakta unik Piala Dunia 2022 1. Piala Dunia Paling Mahal Piala Dunia 2022 Qatar disebut menjadi turnamen sepak bola termahal sepanjang sejarah. Demi menjamin suksesnya turnamen sepak bola 4 tahunan ini, pihak otoritas Qatar telah membangun sejumlah fasilitas. Mulai dari stadion, transportasi, bandara, dan fasilitas akomodasi lainnya yang tentunya menghabiskan biaya fantastis. Dilansir dari Reuters, Qatar dilaporkan telah menghabiskan setidaknya 229 miliar dolar untuk membangun infrastruktur dalam 11 tahun terakhir sejak memenangkan tawaran menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dengan kata lain, negara ini menggelontorkan 500 juta dolar atau senilai setara 7,8 triliun rupiah untuk konstruksi, infrastruktur, rumah sakit, hotel, bandara, dan beberapa stadion baru. 2. Pertama kalinya di musim dingin Piala Dunia 2022 akan jadi edisi pertama yang diselenggarakan di musim dingin. Biasanya kompetisi dimainkan di musim panas, tapi ada pengecualian untuk Qatar tahun ini. Bagaimana tidak, temperatur timur tengah memang jadi tantangan tersendiri. Di musim panas, suhu udara bisa mencapai 46-50 derajat Celcius, yang tidak ideal untuk olahraga. Jadi, FIFA memutuskan menggeser jadwal ke musim dingin dengan harapan suhu udara lebih bersahabat. 3. Jumlah stadion paling sedikit Fakta menarik lainnya adalah soal jumlah stadion yang tidak cukup banyak. Berbeda dengan Piala Dunia 2018 Rusia yang diadakan di 12 stadion, Piala Dunia 2022 Qatar dilangsungkan di 8 stadion secara total. Dari semua 8 stadion itu, 7 diantaranya dibangun dari 0 dengan fasilitas kelas dunia. Sisanya, dilakukan renovasi secara total. 4. Paling ramah tempuh Qatar bukanlah negara besar, dengan luas wilayah sekitar 11.500 km persegi. Artinya, 8 stadion yang digunakan tersebut memiliki jarak tempuh yang cukup berdekatan. Fakta ini membuat jarak tempuh antar stadion menjadi lebih ramah bagi fans. Stadion-stadion tersebut terpusat di Doha, Lusail, Al-Wakrah, dan Al-Ryan. 5. Stadion dengan AC, pendingin udara Demi mengantisipasi iklim panas, Qatar juga membangun stadion khusus dengan tambahan pendingin udara. Untuk pertama kalinya dibangun stadion dengan pendingin udara penuh. Kedelapan stadion yang digunakan memiliki mesin pendingin udara tersebut. Dengan harapan fans dan pemain merasa lebih nyaman di dalam stadion. 6. Kedua kalinya diadakan di Asia Qatar adalah negara timur tengah pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Mereka sekaligus jadi negara kedua di benua Asia yang mendapatkan kehormatan tersebut. Piala Dunia pertama kali mendatangi Asia pada tahun 2002 lalu, dengan Korea-Jepang sebagai tuan rumah bersama. 7. Potensi rekor pengunjung Turnamen yang diselenggarakan di akhir tahun berarti lebih dekat dengan liburan nasional di beberapa negara. Artinya, Piala Dunia kali ini mungkin lebih mudah dinikmati. Menurut perkiraan FIFA, Piala Dunia 2022 bisa saja memecahkan rekor pengunjung sepanjang sejarah. Di prediksi ada banyak fans yang bisa bepergian karena sekalian menjatuhalkan liburan akhir tahun. 8. Bola Piala Dunia 2022 Qatar Buatan Indonesia Piala Dunia 2022 Qatar secara resmi digelar pada November tahun 2022 ini. Meski timnas Indonesia tidak tampil dalam ajang Piala Dunia 2022 Qatar, namun Indonesia masih dapat berbangga diri. Bola yang digunakan dalam ajang Piala Dunia 2022 Qatar ternyata buatan Indonesia. Bola resmi Piala Dunia 2022 yang diberi nama Al-Rihla, itu diproduksi PT Global Way Indonesia GWI di Kabupaten Madiun. Dikutip dari laman kemlu.go.id, Al-Rihla adalah bola resmi Piala Dunia 2022 di Qatar yang diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Adidas memercayakan Indonesia's Global Way untuk memproduksi bola tersebut. Perusahaan ini telah mengekspor bolanya ke Uni Emirat Arab, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan Brazil. Melalui ekspor bola tersebut, masyarakat Jawa Timur telah menjadi bagian dari resonansi ekonomi dunia. Itulah kedelapan fakta unik dan menarik dari Piala Dunia 2022 Qatar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai jumpa di fakta unik dunia lainnya. Terima kasih telah menonton!